Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore menjelang malam Sahabat subscriber Motor post dimanapun anda berada Ini kita ada Hyundai Essence Tahun berapa ya Tahun 2000an lah Kurang lebih segitu ya Nah ini kita mau bongkar dexelnya Karena airnya Kecampur oli Jadi olinya itu masuk ke air radiator Oke ini bagian pertama Jadi ini proses pembongkaran Nah jadi untuk teman-teman nih Untuk mempermudah proses kerja kita Kalau misalnya unitnya itu jarang Nah ini sedikit tips ya Untuk pemula kayak saya gini Ya kan tips Tapi ini juga mudah-mudahan membantu Dan mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman Yang pertama itu Titik topnya kita topkan dulu Ya kan Nah sudah top Kita cek dimana benar-benar presisi titik topnya Jadi nanti Nggak setelah rapih Baru kita tanya titik topnya yang mana ya Nah bukan begitu Jadi ini adalah untuk Meminimalisir resiko Kemungkinan terjadinya Salah dalam proses titik top Kecuali yang sudah expert di bidang ini ya Kan banyak suhu-suhunya master-masternya Yang sudah expert di bidang ini gitu kan Nah jadi ini untuk tips aja Untuk kita semua untuk mengingatkan Saya juga gitu Jadi untuk Untuk mengingatkan Jadi kalau memang ada Ada yang salah dalam video ini Boleh di Dikoreksi gitu Jadi yang pertama kita titik topkan dulu ya Jadi untuk titik top Kebetulan ini pakai Bukan Double ya Camnya memang double Tapi pelatuknya Jadi ada tiga nih Jadi ini titik topnya Oh iya kita lihat titik topnya dulu ya Nah untuk disini Titik topnya ini Sudah dilewatkan Satu Satu gigi ya Nih Satu gigi nih Dilewatkan satu gigi Dari sini ke sini Ya udah dilewatkan Satu gigi Nah untuk titik top yang di bawah Ini yang di Cam ya Nah kita lihat yang di Crank Nah untuk yang di crank Sap Dari atas sebenarnya ya Oke deh Nah dari sini ya Itu ada angka 20 10 Dan T 0 gitu ya Minus 10 Ayo kita lihat ke atas Nah itu dia kelihatan ya Jadi titik topnya itu Ini di T ya Di tanda T Itu lihat ada tanda tip X nya Itu yang udah saya tandain Itu titik T itu Di T ya Nggak dilebihin Tapi kita pasin Nah nanti setelah Proses pemasangan Jadi kita tahu nih ternyata Mobil ini dibuat Lebih satu gigi Ya Jadi yang cranknya pas Yang di camnya Dilebihkan satu gigi Harusnya disini Tapi ini disini Nah ya Sudah Sudah ketahuan kan Titik topnya Disitu Jadi kalau misalnya ada Sesuatu Dengan ini Bisa Kita lihat Nah lihat Di atas juga Ini Ada tanda nih Nah ini Jadi ini kita tandain juga nih Jadi ada dua yang bisa Membantu kita Yang pertama Di samping Yang kedua Di atas Nah yang untuk di atas ini Kita buka dulu covernya Kita ambil covernya Yang untuk tutupnya disini Karena ini untuk proses mempermudah ya Jadi Yang disini Sebenarnya ada dua nih Yang disini Kalau Covernya terpasang Yang disini Kalau misalnya Dibuka Seperti ini Tekniknya Gitu Ayo kita pasang covernya dulu Nah lihat Jika Dengan covernya Artinya Ini mungkin bisa Dari pabrikanya Bisa untuk sekalian Menjadi titik Patokan ya Karena ini Kalau dilihat Dari sini nih Pas nih lurus nih Nih yang ini Memang dia Melesetin satu gigi nih ya Karena ini Nggak dibaut nih Covernya Jadi dia bisa Agak ngegeser-geser Nah Jadi artinya Mobil ini Memang Dilewatin Satu gigi Untuk camnya Nih Kan Kita bikin tanda aja disini Mana ya Dipasin aja disini Jadi ini untuk mempermudah ya Teman-teman ya Nih Kita kasih tanda disini Kita kasih tanda yang disini Ini kita pasin titiknya aja Kita pasin giginya nih Nah ini ya Teman-teman Udah saya tandain nih Ini harusnya disini Tapi ngegeser Satu gigi Sama-sama yang ada di bawah Tapi untuk yang Crank C CAP CKP CKP Yang bawah Crank sub Maaf saya kurang paham Yang Crank sub Poro sengkol Itu pas ya Jadi ini tips dari saya Jadi sebelum dibongkar Jebret-jebret Jebret-jebret Bagusnya Dilihat dulu titiknya Kalau memang mesinnya hidup normal Ya kan Kalau mesinnya hidup normal Artinya nanti ini bisa kita kembalikan Seperti ini lagi Tapi Kalau memang mesinnya bermasalah Kita wajib nih Ngebalikin ke standarnya lagi Tetap ini Nanti Setelah kita perakitan Ini harus di Balikin lagi ke titik semula Nah itu untuk Terus untuk Clap Ini juga Sengaja saya tanda ini Jadi untuk top 1 Itu Piston 1 In X Piston 2 In Piston 3 X Nah ini X Ini jadi Kalau memang mau disetel clapnya Ini Sepertinya ini Sudah menggunakan Adjustable ya Jadi gak ada Setelan clap kayaknya Kita cari nih Nanti kita lihat Pake atau gak dia ya Seperti ini Menggunakan adjustable Teman teman Jadi Ini udah positif Top 1 Kalau top 4 Berarti yang longgar Yang ini Piston Piston Nomor 4 In X Nomor 3 X Nomor 3 X Nomor 2 In Nah oke Ini dulu nih Sedikit tips ya Bukan mengguru ya Tapi tips Dan trik Supaya nanti Dalam proses pemasangan Kita lebih mudah Dan insya Allah Itu lebih cepat Daripada kita main Bongkar 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 Ternyata setelah perakitan Kita bingung Jadi Ini Ini cuman sekedar Saran ya Teman teman ya Untuk teman teman Yang sama Membongkar unit essence Seperti ini Jangan lupa Di subscribe ya Kalau ada mu sharing Boleh di kolom komentar Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjut di part kedua